Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tidak banyak lebar lagi, yuk kita ikuti liputannya di kebun binatang Semarang Ya teman-teman ini saya berada di kebun binatang ya Mau masuk ini teman-teman, cakep banget ini Ya teman-teman ini binatang-binatang yang sudah di air keras mungkin ini Tuh teman-teman ini asli semua ya teman-teman ya Ini asli semua ya Tuh teman-teman ya Nah itu teman-teman ya Itu singa mungkin ya teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Ini asli ya teman-teman ya Cakep-cakep ya teman-teman ya Ini yang sudah di air keras kayaknya Ini landak teman-teman Wih landak Landak Jawa Dan ini kuda ya Kuda Sangat Bagus banget ya teman-teman ya Ini asli semua ya teman-teman yang sudah di air keras Nah ini komodo ya teman-teman Ini sudah di air keras nih Ini buaya Nah ini buaya asli ya teman-teman ya Ini komodo Komodo kalau dari samping Nah teman-teman ya Ini asli teman-teman ya Ini asli Cuma sudah di air keras teman-teman Dan itu kura Kura-kuranya sangat besar Teman-teman ya Ini yang sudah di air keras Nah ini kura-kuranya ya teman-teman ya Dan sebelahnya juga Ini ada burung teman-teman ya Nah ini burung Teman-teman ya Sangat Indah sekali ya teman-teman ya Di sekelilingnya ini ya Saya lagi berada di kebun binatang Semarang ya teman-teman Nah itu ada lagi ya teman-teman Ini Apa tuh Oh orang hutan teman-teman Orang hutan ini Yang sudah di air keras ya Orang hutan Tuh dilarang dipegang ya teman-teman ya Dilarang naik dan dipegang Tidak boleh ya Nah itu gorilla teman-teman ya Itu sudah di Air keras semua ya teman-teman Dan ini Ini adalah Bagong Togog ya teman-teman ya Itu Hahaha Cakep banget ya teman-teman ya Inilah suasana di dalam kebun binatang ya teman-teman ya Sekelilingnya Masih sepi ya Karena pagi ini Indah sekali Wahana Dan ini wahana Bermainnya ya teman-teman ya Ini Gratis ya teman-teman ya Ini Kalau teman-teman mau kelihatan Kebun binatang Semarang Pasti Masuk ke Plaizo-nya ini Gratis ya Ini Sekitar Arena permainan ya teman-teman Ya teman-teman ini burung hantu ya Liatin teman-teman Ini adalah Salah satu Burung yang sangat menyeramkan Ini burung hantu ya Burung hantu ya Liatin teman-teman ya Ini burung hantu Dan ini burung Itu ya teman-teman Apa namanya itu Ini itu burung yang cendrawasi Ya teman-teman nih Ini yang belakangnya Kayak ada logo Apa itu teman-teman Yang film India itu Krishna ya Aduh Teman-teman ya Tuh teman-teman ya Liatin ya Kayak logo Krishna Kayak gitu ya Krishna Krishna apa Krishna itu Orang India itu Yang ditaruh di kepalanya itu ya Liatin Ini lagi makan kangkung Teman-teman Sangat Cakep sekali ya teman-teman ya Mantap Dan ini Elang bondol ya teman-teman Ini elang bondol Teman-teman lihat Lagi pacaran ini Sangat Akur banget ya Romantis banget ini Burungnya Sangat romantis banget Ya teman-teman ya Nah ini Elang berontok ya teman-teman ya Kalau teman-teman pengen tahu Ini elang berontok ya Ini elang berontok ya teman-teman ya Tuh Dia lagi Bercanda mungkin berduaan terus Ini elang berontok ya teman-teman ya Inilah Satwa-satwa yang Dilindungi oleh Pemerintah ya Yang ada di Indonesia ya teman-teman ya Dan ini Burung Bido ya teman-teman ya Burung Bido Sangat cakep banget ya teman-teman ya Sangat cakep sekali Lagi melamun Tidak ada orang Tidak ada yang diajak bicara Burung kakak dua Burung kakak dua Dan ini burung Cenggerawasi ya Teman-teman ya Di sebelah sana ada juga tuh Tuh Ya Banyak sekali Dan disana juga ada tuh Lagi Tuh Lagi ngumpet teman-teman Tuh Lagi ngumpet Ini burung cenggerawasi Kita deketin ya teman-teman ya Halo Hei Udah sarapan belum Puasa apa Hehehe Ya teman-teman inilah Burung onta ya Yang bisa lari itu Tinggi banget Inilah burung onta ya teman-teman Saya sama burung kok Tinggian burung ya Hehehe Tinggi banget deh Hehehe 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 Kakinya itu deh Sangat tinggi banget ya Teman-teman Hehehe Gitu Lagi habis pada mandi Mungkin ini Burung ya Nah ini ya teman-teman ya Larangannya Tidak boleh Melempar makanan Benda apapun Kandang satwa ya Hehehe Tuh Hehehe Takut juga ini saya Hehehe Tuh Loh Hehehe Wih Kencing deh Waduh Berak Hehehe 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 Inilah burung onta Oh Yang itu kerbau merah Kerbau Yang lakinya gede banget Kerbau merah Inilah satwa yang ada di apa di satwa-satwa yang ada di kebun binatang semarang ini ya teman-teman kerbau merah ada burung ada apa lagi tuh burung onta ya ya teman-teman ini onta ya onta hewan dari arab ya teman-teman pasti teman-teman tau ya ontanya pergi ada jaki onta ini adalah alat transportasi zaman dulu ya waktu di apa itu namanya di arab ya teman-teman ya ontanya lagi malu dan itu ontanya lagi berjemur ya habis mandi berjemur makanya diam aja itu ontanya ayo berdiri berdiri aduh ontanya lagi pada berjemur nih dan ini kuda sumbawa ya teman-teman ya kudanya kecil kuda sumbawa tuh itu yang warna putihnya ya disana ini warna hitamnya enak ini kalau buat alat transportasi ya di hutan-hutan itu di sawah enak di sawah enak naik kayak ini nih gak usah naik motor dan ini gajah ya hewan terbesar ya teman-teman ya gajah lihat teman-teman itu gajahnya wih di gajah lagi ngapain itu gajah ya ini gajah teman-teman ya nah itu lagi makan gajahnya teman-teman itu yang gede banget teman-teman ya sebelahnya sangat besar sekali itu gede nya potong ya teman-teman gajah gajah sangat besar sekali ya teman-teman ya penampakan gajah ini dan jangan lupa teman-teman ya like, komen, share dan subscribe di channel One East di channel kampung ya biar saya makin bertambah semangat lagi bikin konten-kontennya yang menghibur yang ada di perkampungan dan di ini lagi ada di kota teman-teman ya saya lagi di Semarang ini di Jawa Tengah ini kebun binatang Semarang nah ini teman-teman ya inilah monyet ya ini yang bergelantungan kayak Tarsan itu ya teman-teman sangat cakep sekali oh teman-teman ya iya bisa bergelantungan disini ada lagi ya teman-teman ya tuh iya kayak itu ya Tarsan oh iya bergelantungan terus tuh bunyi ya ya itulah monyetnya bergelantungan ya teman-teman ya iya bergelantungan kesana kemari iya bergelantungan terus gantung terus bergelantungan iya oh iya terus sangat capek-capek ya sangat menghibur sekali ya teman-teman itu monyet ya teman-teman ya atau apa itu kalau orang bahasa inggrisnya itu monkey tuh jantung terus muter cakep buk-buk bunyi ya ya teman-teman ini adalah sarang buaya ya ini buaya ya teman-teman ya liatin tuh lagi pada diem buayanya lagi pada puasa ini diem-diem menghanyutkan ya teman-teman ini sangat berbahaya sekali ini pura-pura diem ini kalau ada ayam daging ayam waduh langsung ini bergerak cepat ya teman-teman ya buayanya lagi pada tidur gak ada air teman-teman ya ini sarang buaya buayanya lagi pada tidur tuh tuh ya teman-teman ini yang agak besar ya buayanya agak besar mungkin ini induknya ini kayaknya teman-teman ini besar sekali tuh buayanya lagi pada berdiam diri lagi pada puasa kayaknya ini pada diem ya teman-teman ya dan ini yang besarnya ya teman-teman ya lihat ya ini cuma gak ada air ya tuh jadi kayak semacam cadas atau batu ya teman-teman ya berarti kalau di sungai-sungai itu kayak gini buaya tuh diem aja tapi sangat berbahaya ya teman-teman ya ini ada satu lagi teman-teman nah itu yang besarnya teman-teman ya sangat besar sekali tuh mulutnya ngebuka terus pengen makan kayaknya itu buayanya sangat besar sekali mengerikan ya kayak semacam batu atau cadas ya teman-teman kalau di sungai-sungai itu berarti kayak gitu dan inilah situasinya ya teman-teman ya ini penangkaran buaya atau sarang buaya disini ya dan bagi teman-teman dan saudara-saudara kalau mau berlibur ya yang ada di Jawa Barat atau di Jawa Tengah terutama yang ada di Jawa Tengah ya ini kebun binatang semarang binatang-binatang atau satwa-satwa yang ada di Indonesia terutama yang ada di hutan Indonesia itu satwanya ada semua ya teman-teman ya di kebun binatang semarang ya teman-teman ini sekitar kebun binatang ya teman-teman ya ada danau kecilnya sangat indah sekali sekelilingnya ya dan ini beruang beruang ya teman-teman ini beruang madu makanya pisang sama pepaya nah ini teman-teman deketin beruangnya wah berdiri berdiri beruang madu bisa berdiri bisa berdiri ya teman-teman dan ini singa ya teman-teman ini singanya lagi ngantuk terus gak mau bergerak singanya lagi ngantuk ngantuk dan itu harimau ya teman-teman harimau harimau benggala ini mungkin harimau dari Sumatera ini kayaknya benggala ini lagi makan ikan ayam itu makan ayam mentah ini benggala ya teman-teman ya harimau benggala tapi lagi makan saya gak bergerak jadi gak kelihatan nah ini ya teman-teman ya ini tunjuknya tuh harimau benggala nah itu harimau bergerak teman-teman nah jalan tuh harimau lagi makan itu kayaknya sangat besar sekali ya teman-teman ya makan ayam mentah itu teman-teman makan ayam mentah ya tuh sangat serem sekali ya teman-teman ya jalan ajak kesini biar kelihatan nah itu penampakannya teman-teman satu laginya baru keluar itu teman-teman nah itu baru keluar tuh ngeliatin saya disini tuh keluar biar ada dua harimau wah wah harimau wah masih lagi gak ada makanan sih ya teman-teman ini anak saya lagi duduk di harimau ya harimau harimauan bukan harimau beneran ini ini lagi duduk dan itu orang hutan ya teman-teman orang hutan itu dia aja ini tempatnya ya di sampingnya dikasih air ya biar gak rekam orang jadi disininya sekitarnya dikasih air ya kalau dikasih air kayak gitu dia gak berani ya teman-teman ya mungkin dalam ini teman-teman itu orang hutan ya teman-teman itu ada kandangnya ya sangat nyaman ya dan aman gak membahayakan karena di sekelilingnya ada saluran ada airnya ini tuh sangat aman banget bagi pengunjung orang hutannya lagi tidur masih pagi dan itu monyet teman-teman ya sama ini monyet juga ini dan disini ada juga beruk ini beruk ya teman-teman disini ada bacaannya beruk itu pantat teman-teman pada ladies kayak gitu ya itu yang satu di atas ya teman-teman diem aja gak bergerak sangat lucu banget pengen ketawa saya kalau ngeliat semacam kerak-kerak kayak gini yang lagi makan papaya tuh dia deketin itu permainan ya teman-teman sangat tinggi banget pokoknya sangat komplit sekali dan itu bagi yang pengen mendayung sudah disediakan ya teman-teman ada danau danau buatan dan itu waterboomnya itu kolam renang disana ada sangat pokoknya sangat komplit ya teman-teman di kebun binatang semarang ini teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe di channel 1D channel kampung oke ya teman-teman tadi sudah kita saksikan ya lipatannya dan kita lihat gimana binatang atau satwa-satwa yang ada di Semarang ini di kebun binatang Semarang ini sangat lucu-lucu ya teman-teman dan sangat ada yang menyeramkan juga pokoknya sangat cocok untuk berpariwisaka atau untuk hiburan barangkali teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya dan Jawa Barat ya kalau pengen cari hiburan datang aja ke kebun binatang Semarang pokok tempatnya komplit teman-teman ada wahana permainan anak-anak ada kolam renang atau waterboom ada satwa-satwa yang diundungi yang ada di seluruh Indonesia ada semua di sini ya teman-teman dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe di channel 1D channel kampung dan tunggu konten-konten saya berikutnya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Persaudara Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum